Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bintu Ajaib, kali ini aku mau sharing sedikit pengalaman aku bermain RC Adventure skala 1 banding 10 disini aku mau jelasin buat teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia remote control khususnya di RC Adventure disini saya ingin sharing sedikit bahwa tadi saya memberikan contoh bagaimana RC saya itu bisa masuk ke air tanpa mengalami konser jadi sebelum RC kita main di air atau nyemplung ya istilahnya itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan satu pastikan untuk servo itu sudah kita lapis ulang nah disini saya biasanya menggunakan Tianmu ya 704 kalau gak salah yang warna pening jadi servo itu saya buka kemudian bagian PCB nya itu nah itu saya lapisi Tianmu atas dan bawah supaya dia tidak terkena air saat servo masuk ke dalam kebangan air kemudian untuk Tianmu itu sendiri dia untuk proses siap dipakai adalah ditinggal dulu selama 1x24 jam selanjutnya tahapan berikutnya adalah kita me-WP bagian receiver ya teman-teman nah receiver ini juga penting jadi receiver ini harus di WP kebetulan disini saya menggunakan radio link jadi setelah radio link itu dibinding dengan remote kemudian receiver tersebut saya buka casingnya saya WP dengan Tianmu juga atas dan bawahnya kemudian ketika saya tutup lagi casing dari receiver nah setelah channel atau kabel servo dan kabel portal ditanjepin ke receiver kan masih ada pin-pin yang lain yang kosong nah pin-pin yang lain itu kita kasih malam supaya air tidak masuk ke dalam receiver oke demikian sharing saya tentang dunia RC Adventure semoga bermanfaat buat teman-teman